Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Jakabaring Teman-teman sekalian, sekarang ini di Menara Bundaran sebelum memasuki Stadium Jakabaring Palembang. Yuk teman-teman sekalian yang kangen, yang rindu ke Jakabaring boleh dateng suasananya sangat luar biasa. Hari ini saya akan infokan teman-teman sekalian bahwa Les Tiadi telah menetapkan 4 nama untuk menjadi Kapten Sriwijaya FC Palembang. Siapa saja itu yuk, simak sampai habis yang pertama tentunya ada Amirul Muminin, jadi yang pertama nih yang kedua ada Nur Iskandar Kapten Sriwijaya FC, yang ketiga ada Rahmat Juliantri dan VW Dewipan mantap teman-teman sekalian, ini suasananya sangat indah. Salam dari Glora Sriwijaya podium. Wah ini kalau dilihat, diingat-ingat di tahun 2010-2011 dimana triple winner ini masa jaya SFC puncaknya ada di sini apalagi waktu ada ASEAN game ada SEA game ini luar biasa lah. Yuk semangat terus teman-teman sekalian salam dari Jakabaring Sport City tetap semangat Kapten Sriwijaya FC yuk menurut kalian siapa yang pantas menjadi Kapten yang permanen di Sriwijaya FC apakah Nur Iskandar Amirul Muminin Rahmat Juliantri dan VW Dewipan seharusnya ada nama Yuyunko ya Yuyunko tapi mungkin dari segi usia Yuyunko udah tidak ada tidak lagi ya jadi masih ada Amirul dan Nur Iskandar semangat yuk hari ini adalah uji coba Sriwijaya FC ya di lapangan Stadium Jakarta Internasional menghadapi MSG Pro saya akan kasih tau skornya berapa yang ngegolein siapa semangat terus Sriwijaya FC dan masyarakat sumselbangga atas keistimewaan Indonesia salam Indonesia luar biasa dari Jakabaring Sport City thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati